Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua Sedulur, kesaktian yang dimiliki seseorang itu pada dasarnya adalah anugerah dari sang maha kuasa yang energinya mengalir melalui alam semesta atas yaitu dari jalur langit dan alam semesta bawah yaitu dari yang ada di bumi dan orang yang memiliki kesaktian daya langit adalah mereka yang memiliki kesaktian alami secara terah bawaan dari ruhaninya atau bawaan sejak lahir alias bakat tetapi kalau yang memiliki kesaktian daya bumi atau kesaktian bawah adalah kesaktian dari lelaku tirakatnya atau karena ketekunannya dalam menempa diri dengan laku spiritual dan ketika kamu memiliki sembilan tanda ini sebenarnya kamu adalah salah satu orang yang berbakat menjadi orang sakti yang berilmu tinggi yang bisa dengan mudah memiliki kekuatan supranatural tanda yang pertama kuaterogo betah loro kamu mempunyai daya tahan tubuh yang kuat dan bisa menahan rasa sakit di tubuh kamu dari kecil tidak mudah sakit-sakitan kalaupun sakit itu pun cepat sekali sembuhnya dan selain itu kamu juga kuat menahan rasa sakit terutama ketika ketubuhmu itu terluka mengapa kamu mengalami hal ini sejak lahir? karena kuatnya lahirmu itu menandakan kuatnya batinmu kuatnya tubuh itu adalah wujud dari adanya kuatnya batin kuatnya mental perasaan kuatnya jiwa dan spiritualmu tanda kedua betah lue kuat menahan rasa lapar jadi orang yang mempunyai bakat kesaktian langit itu orangnya sangat kuat menahan rasa lapar sejak dari kecil itu menandakan bahwa kamu mempunyai kemampuan yang sangat kuat bisa mengontrol emosi dan kemarahanmu secara alami kamu pandai mengendalikan perasaan dan memiliki kepekaan rasa yang sangat kuat makanya kebanyakan orang-orang yang sakti berilmu tinggi itu pasti kuat juga tirakatnya mereka suka berpuasa sehingga bisa menumbuhkan kekuatan intuisinya tanda yang ketiga tabah atini hatinya kuat menghadapi kesedihan bukannya dia tidak pernah bersedih bukannya kamu tidak pernah merasa sedih tetapi dalam menghadapi kesedihan itu kamu kuat tidak cengeng tidak suka meratap tidak panik apalagi sampai melampiaskan dengan berbuat kekonyolan dan menyimpang yang itu merugikan dirimu sendiri bahkan merugikan orang lain jadi kebanyakan kamu itu lebih suka memendam kesedihan-kesedihanmu sendiri ini menunjukkan kekuatan tanda adanya kuatnya batinmu tanda yang keempat betah dewe kamu itu kuat dalam menyendiri ketahuilah ketika kamu itu betah dalam kesendirian dan bisa merasa nyaman dalam kesendirianmu itu kamu bisa menjadi lebih mengasah kesadaran dirimu dan mempunyai peluang yang lebih besar yang lebih besar untuk bisa menangkap getaran-getaran dari sekitar kamu menjadi lebih peka dengan adanya pesan-pesan yang bisa kamu tangkap dari alam semesta ini itulah makanya mengapa orang-orang yang sakti dulu itu juga suka bertapa suka bermeditasi suka menyendiri tanda kelima betah meneng kamu kuat dalam diam kamu bisa menahan untuk tidak banyak bicara dan orang-orang yang tidak banyak omong itu dia yang suka ngomong seperlunya saja cenderung kata-katanya lebih punya arti dan makna makanya kebanyakan orang-orang yang sakti punya ilmu idu geni yang ucapan-ucapannya itu mujarab manjur terkabul dan tumus bisa menjadi kenyataan adalah mereka orang-orang yang pendiam yang kuat dalam diamnya tanda yang keenam betah melek kuat menahan ngantuk jadi kamu itu cenderung sedikit tidurmu kuat untuk tidak tidur dalam waktu yang berlama-lama bahkan berhari-hari orang yang memiliki kedua mata yang betah tidak tidur dalam jangka waktu yang lama itu menandakan bahwa cakra ajenanya sangat kuat sekali sehingga mempunyai kemampuan lebih lama dan lebih kuat dalam mengamati segala sesuatu nah ketika kamu mengalami hal ini itu pertanda kamu punya bakat yang sangat besar untuk membuka indera ke-enamu dengan mudah sehingga bisa mempunyai kemampuan penerawangan entah penerawangan jarak dekat maupun penerawangan jarak jauh tanda yang ketujuh betah melaku kamu itu kuat berjalan kamu kuat berjalan menempuh jarak yang sangat jauh bahkan yang memakan waktu yang lama lebih-lebih seperti mendaki gunung yang perjalanannya itu menanjak karena apa orang yang kuat berjalan dengan jarak tempuh yang jauh dan memakan waktu yang lama itu menandakan dia adalah orang yang tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuannya dia kuat melewati berbagai macam proses dia adalah orang yang punya kekuatan tekat seperti yang juga dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kesaktian ilmu yang tinggi lalu yang kedelapan betah pahit kamu tahan dengan rasa pahit ketahuilah bahwa secara alamnya orang yang kuat dengan rasa pahit itu mempunyai kelebihan dia peduli terhadap kesembuhan fisik dan perasaannya juga lebih peka terhadap kesusahan orang lain dia peduli dengan penderitaan yang dialami orang lain dia sangat peka dengan kesusahan kesusahan orang lain dan kepekaan ini juga adalah bagian dari yang dimiliki orang-orang yang sakti dan berilmu tinggi tanda yang kesembilan betah ngabakti kamu berwatak setia dalam berbakti kamu setia dalam mengabdi konsisten dan tidak mudah bosan dalam menjalani segala sesuatu mentalmu ini juga termasuk adalah bisa berbakat berbakat menjadi orang yang sakti dan berilmu tinggi juga totonen niatmu mongko bakal katoto lakumu benahilah niat dan tujuanmu maka akan tertata apa yang kamu lakukan semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat